Pertemuan Pertemuan Tahunan IMF Bank Dunia 2018 di Nusa Dua Bali berakhir minggu sore. Pertemuan yang digelar seminggu penuh sejak 8 Oktober lalu ini berlangsung dengan sukses. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan beberapa isu penting yang dibahas dalam rangkaian pertemuan kali ini. Pertemuan yang berlaku untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Di dalam dunia ini adalah sangat penting. Kita berbicara tentang risiko penuh dan finansi. Kepada kapal manusia, teknologi dan bari fintech. Kepada finansi, 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 kesejaan-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean-kesean. Sekitar 2.000 forum pertemuan digelar sepanjang minggu dan dihadiri lebih dari 36.000 partisipan yang berasal dari 189 negara. Jadi ini saya pikir sangat bagus. Kita tidak mengharap akan menjadi seperti ini karena penghargaan kita adalah sekitar 19.000. Pertemuan tahunan IMF Bank Dunia ini menghabiskan dana sekitar 566 miliar rupiah dari 855 miliar yang dianggarkan sebelumnya. Dana tersebut berasal dari pemerintah dan Bank Indonesia. Direktur IMF Christine Lagarde memuji pelaksanaan pertemuan ini yang ia anggap berjalan dengan baik. Just for the sake of avoiding any doubt, I say Indonesia, yes! I don't want to give a big speech, but I just want all of you in the room to understand that this incredible achievement actually started three years ago. It's a long voyage to Indonesia that all of us have embarked upon when Indonesia was selected from a list of many candidates as the best possible location to have the meeting of the World Bank and the IMF. Sementara Presiden Grup Bank Dunia, Jim Yong Kim, memuji Indonesia yang mampu menggelar pertemuan ini di tengah bencana yang terjadi di Lombok dan Sulawesi. So for a country to be able to maintain such a strong response to disaster and run a meeting like this is truly remarkable. We were so impressed with everything that happened from the first greetings in the morning to the evening. And I want to thank Minister, the root Minister Shumayani and also Governor Perry for doing things that really were left speechless because we were so well done in the midst of tragedy. Thank you. Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di Maroko pada 2021 mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Ahadian Utama, VOA.